Pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Tapi kalian tuh belajar dari mana sih? Kalau Widhi dari mana? Kan bassnya susah loh itu. Dari Abah juga. Dari Abah semuanya. Semuanya dari Abah. Aku jadi penasaran si Abah ini kayak apa. Kalau Marsha belajar nyanyi dari mana? Dari Abah juga. Iya. Iya dari Abah juga. Taruh jangan yang susah-susah. Selamat datang kembali di Tunasio Premiere. GAS 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 Kita lihat My All Music kembali dengan warna-warninya. Lihatannya kurang matching ya. Tom Tam Group. Malah kayak grup lawak kalau sudah. Grup lawak jaman dulu. Tapi tamu kita kali ini adalah trio hijab bermetal. Oh ini ditunggu-tunggu banget ini. Banyak banget yang minta mereka datang ke Tonight Show. Wah langsung aja kalau gitu. Tuh ini dia F.O.B. V.O.B. F.O.B. V.O.B. V.O.B. Voice of Baceprot. Baceprot. Baceprot ini terbentuk masih sama-sama ketika mereka bersekolah di SMP. Oh di SMP justru awalnya. MTS. Di Madrasah. 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 Kita kenalan dulu satu-satu ya. Dari ujung sana namanya siapa? Nama aku Siti sebagai drummer. Siti, drummer. Siti, iya. Aku Marsha, gitaris dan vokalis. Aku Widi, bassist. Widi. Marsha. Siti. Siti. Ini kenapa rapet banget ya? Bisa agak. Oh iya, 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 iya. Kenapa rapet? Kalian membentuk ini kan SMP. Kalau sekarang udah? Lulus. Udah lulus. SMK 2019. Oh udah lulus SMK 2019. SMP-nya berarti sama ya? Iya. Di kelas yang sama juga kah? Di bangku yang sama. Eh kecuali Widi di pisahnya. Jadi pangku-pangkuan terus satu bangku? Oh. Eja yang sama. Eja yang sama. Bukan bangku yang sama. Kalau bertiga tinggi amat dong. Belajarnya kan begini jari nyugu. Eh ceritain dong gimana asal-muasal kalian terbentuk. Kita punya satu komunitas di teater. Oh. Ya jadi kita masuk teater yang isinya anak-anak bermasalah semua. Iya. Terus karena kita ada. Ya sering keluar masuk ruang BK. BK. Ya terus karena ada proyek drama musikal kita ke bagian peran anak band yang harus mainin alat musik. Tapi karena actingnya jelek yaudah deh di musik aja katanya gitu. Oh kata guru BK udahlah ini musik aja. Iya. Jadi yang ngebikinin ini yang punya ide adalah guru BK. Iya. Mempersatukan kalian bikin band lah. Iya. Oh jadi dari guru BK nya malah? Iya. Ini di Garut ya? Iya. Setiga-tiganya di Garut semua. Orang Garut asli? Asli. Papa mama Garut? Asli Garut. Mamaku suka bumi sih. Nah beda-beda. Betul. Gak apa lah. Gak apa. Suka bumi juga dekel. Iya. Masih Jawa Barat. Masih Jawa Barat lah. Oke sampai akhirnya mulai viral di tahun 2015. Mengcover lagu Reds Against The Machine ya. Bomb track apa keringin the name on ya? Kita. Gue Rila Radio. Gue Rila Radio. Gue Rila Radio. Gue Rila Radio. Oke dibikinin band sama guru BK. Tapi uniknya adalah kan selera musik kalian sebenarnya. Iya kan dengan-dengan ya. Maaf berhijab gitu. Tapi bawa musiknya musik keras. Metal. Ya walaupun gak apa-apa juga sih gitu ya. Tapi emang kalian sebermastara apa sih dulu tuh? Karena kan keluar masuk ruang BK kan. Iya. Bundle ya kalian ya? Itu mereka yang sering. Itu sih yang bundle. Citi sih mukanya sih kayaknya ya. Dari mukanya. Ya kayaknya paling. Emang pada aku paling rugi loh. Oh mohon. 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 Enggak jadi awalnya suka masuk ruang BK. Gara-gara suka muku-muku meja di kelas. Tatalu jadi tatalu. Ini sebutnya tuh tatalu om. Nah gitu. Nah gitu. Nah gitu. Oh yang ini ya? Apa yang pakai tepuk tuh ya? Tidak. 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 Terus abis itu abah tuh. Aku suka dipanggil ke ruang BK. Terus si abah tuh kayak gak marahin. Tapi si abah tuh kayak cuma ngajak ngobrol kita aja. Terus akhirnya kita dipersatukan di suatu apa sih? Komunitas. Jadi gini. Kalau Siti geduk gebuk-gebuk di kelas aku liat nyanyi gitu. Diang nyanyi. Nah gitu awalnya. Lagunya apa dulu kalau nyanyi di kelas itu seringnya? Yang hit saat itu aja. Bukan lagu-lagu metal justru? Enggak. Bukan. Kita kan juga setelah nge-band bertiga ini. Kita gak langsung metal. Apa? Kita masih bawain lagu-lagu yang hits pada saat itu bisa Maroon 5. Maroon 5. MCJ gitu. Jadi kita nyobain banyak musik dulu. Nah terus tertarik dengan metal? Sejak kapan? Kita sempat buka-buka laptopnya Abah. Nah disana ada playlist. Ini Abah nih Abah. Abah Guru BK. Oh iya iya. Sempat buka laptopnya. Ada video-video gak? Video-video musik. Video-video band. Video-video band metal atau apa gitu maksudnya. Iya ada lagunya System of a Down. Yang Toxic City. Terus kita bertiga coba nge-cover dan akhirnya oh ternyata kita memang cocoknya di sini gitu. Di musik-musiknya. Kamu emang suka atau belajar main gitar deh dulu? Bas. Kita belajar bareng. Bareng. 2014. Belajar-belajar belum tau sama sekali alat musik gitu. Belum gak. Kunci apa gak tau. Bentar bentar ini kan musiknya musik yang lumayan rumit ya. Maksudnya metal kan gak sembarang orang bisa main metal. Siti belajar drum dari mana? Dari apa? Jadi awalnya juga aku gak tau kayak bentuk drum kayak gimana. Suaranya bisa jangan digitu-gituin gak? Emang gitu? Emang gitu? Gimana emang gitu? Gimana emang gitu? Gimana harusnya? Gimana harusnya? Terus-terus Siti? Terus aku kan suka hobi tetalu tuh di kelas. Pas POB mau bikin band. Aku tuh sebenarnya drummer baru. Ya. Sebenarnya mereka udah ada drummer cuma katanya lebih keras mukul si mbanya daripada yang lain. Oh jadinya berisik ya. Terus pas waktu itu abang nelpon aku. Siti bisa ke sekolah gak? Pas aku datang ke sekolah. Terus abang ngasih. Masing bed rakitan. Jadi bukan drum set asli om. Drum rakitan, drum buatan sendiri. Dari alat muka. Bentar lu, berarti drummer yang dulu kemana? Ada. Tapi akhirnya digantikan Siti? Iya. Sakit hati dong. Dendau. Dendau. Dendau juga ya. Jauh juga ya. Kalau dulu keras mukul si mbak, kamu keras mukul orang katanya ya Siti. Terakhir pingsan katanya ada cowok pingsan yang mempukul ya. Enggak lah. Akhirnya bisa main drum itu dari drum rakitan itu? Dari drum rakitan bekas matching band. Tapi sebelumnya gak pernah main drum yang metal itu gak pernah? Belum. Belum. Belum pernah. Ini sekarang drummer kita nih si Xiaomi aja nih. Suruh main metal. Belum tuh bisa. Iya. Aku juga belum tuh bisa kayak Xiaomi tuh segini. Hei. 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 Apa? Permainannya apa bentuknya? Kalau bentuknya masih usah ikutin dia. Iya. Nah, kalian yang tadi dibilang dasar viral di 2015 ketika kalian meng-cover gue rela radio dari Recik and the Machine. Abis itu di komen ya? Kalau gak salah atau sambutannya di sosial media rame kan? Iya di Twitter sih. Di Twitter ya. Dan mainnya rapi. Hei. Yang nyanyi kamu berarti ya? Marshaal. Kamu sambil main bass? Sambil main gitar. Oh tadi kamu kata bass? Ini bass. Ini ngaco nih. Tiga nih. Ini bass. Siti, Marshaal. 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 Wah kacau ini. Dari tadi ngacauin kita nih ya. Tentang udah tua dimain-mainnya begini. Siti, Marsha. Widi. Widi. Kamu main bass? Iya. Berarti vokal cuma di Marshaal aja? Iya. Itu kalau metal kan ada yang nge-girl gitu gak sih kamu? Aku sih pernah nyoba. Cuman mungkin karakternya bukan disitu. Jadi aku lebih milih ke nge-rap aja. Jadi aku nyanyi, nge-main gitar sama nge-rap. Oh. Nge-rap? Ya. Lah kan lagu-lagu kayak R.A.K.M. kan gak nge-rap? Nge-rap. Oh iya deh nge-rap. Gak tau. Ya juga. Itu jamar aku. Gak tau. Gak tau. Gak kadu dari Jogja. Waduh. Coba vokalisnya siapa namanya? Jack De La Reso. Bukankah? Takutnya lupa lagi. Lu tau Siti, Jack De La Rocha. Ya Jack De La Rocha. Tomorello. Tomorello. Mbak Siti siapa? Gak tau. Gak tau. Masa gak tau. Dika. Dika. Ketika kalian ngedenger apa musik atau video dari laptopnya Abah itu. System of a Down. Kalian sepakat bahwa eh suka nih kita nih lagu gini. Ya awalnya tuh Siti yang ngulik. Ya jadi Siti setiap ke sekolah dateng paling pagi pulang paling sore dia ngulik sendiri. Di studio ngulik. Waduh. Di tempat sama Abah? Di base camp. Di kasih base camp sama sekolah. Di tempat latihan. Si Abah itu hadir gak sih malam ini gak? Enggak. Abah kan PNS. Abah di Garut sih. Waktu Abah di Garut itu gatel sebelumnya. Garut! Nah. Abis itu. Abis itu. Abis itu. Pengen nanya ini. Yang sukaannya masing-masing lah. Musik. Apa? Siti dulu. Kalau aku yang suka metal. Oke. Paling suka sekarang apa band? Metallica, Spultura atau System of a Down. And Tombate. Sekarang mas sukanya Gojira sih. Aku lagi dengerin Gojira. Gojira? Gojira. Berarti kekinian juga ya. Lumayan tapi kan band-band lama juga kamu bisa tau tuh dari mana. Dari Abah. Dari Abah. Jadi aku tuh kayak dulu dikasih denger Spultura. Wuduh. Metallica. Kamu pelajarin juga Spultura? Spultura kemarin baru ya. Apa? Lagu apa? Yang mana? Yang sepuluh tuntutan rakyat ya. Vincent itu sepuluh. Lagu apa yang kamu hafal drumnya? Under Siege? Refuse Resist. Refuse Resist. Arise kamu gak dengerin? Kayaknya yang baru-baru deh. Belum, belum, belum. Yang udah vokalisnya yang orang black ya? Wah. Ahaha. Ahaha. Halo Marsya? Aku sekarang dengerinnya Ginger, terus Alter Bridge aku seru. Oh Alter Bridge. Oh iya kekinian juga sih. Ginger gue gak tau. Kalau Widdy? Aku suka Red Hot Chili Peppers. 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 Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. Iya. Di album apa? Blue Sugar? Aduh. Yang lagunya apa udah? Yang lagunya sih? Jodohnya apa? Round The World, terus Carpissile. Yang sekarang juga. Scar Pissue. Oh iya. Airplane. Gitu-gitu ya. Oke, oke. Roughly. Oh iya. Eh tapi nanti kalian tuh belajar dari mana sih? Kalau Widdy dari mana? Kan bassnya susah loh itu. Dari Abah juga. Dari Abah semuanya. Semuanya dari Abah. Aku jadi penasaran si Abah ini kayak apa sekarang. Kalau Marcia belajar nyanyi dari mana? Dari Abah juga. Iya. Dari Abah juga. Jangan-jangan Abahnya ADMS kali? Iya. Bisa semua alat musik itu bisa tau. Bukan dong Abahnya Purwacaraka. Abah Purwacaraka. Abah Purwacaraka. Nah kalian udah ngeluarin single. Di tahun 2018 sempet ngeluarin single pertama. Iya. Dan sekarang juga udah ngeluarin single kedua bahkan. Itu metal genrenya metal. Apa ya? Tapi mau disebut metal? Mungkin boleh. Iya. Dan banyak ngomonginnya seputar isu sosial. Iya. Kenapa? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris. Wow. Yang bikin Abah juga atau gimana? Bukan. Abah belajar bahasa Inggris juga. Iya. Yang bikin biasanya Abah sama aku. Oh. Bisa gak sih Abah gak usah turut campur? Gak bisa. Gak bisa ya? Malam-alam gue kesel sama si Abah itu. Nah. Ngebahas apa sih isu sosialnya? Ehm. Politika? Yang terbaru kita isunya toleransi. Isu toleransi. Wah bagus dong. Pokoknya yang isu-isu yang terdekat kita aja. Yang kita alami sehari-hari. Kita denger, kita baca, kita lihat. Itu yang kita bikin lagi. Oke. Ini kan, ya sorry ya maksudnya kan pakaiannya kan hijab gitu. Iya. Ada ini gak sih kayak kesulitan gitu ya? Atau omongan-omongan orang gitu ya? Iya. Seperti itu. Bukannya kau sidahan malah bawain lagu gini kali gitu. Iya. Emang betul. Katanya apaan sih cewek apalagi berhijam main musik metal. Apalagi kan metal sering dianggap sebagai musik pemuja setan gitu. Nah terus kalian jawab gak? Iya. Kalau kita sih kalau misal berpotensi menimbulkan salah paham kita jawab. Tapi kalau ya gitu-gitu masih enggak. Karena capek juga sih. Iya, iya, iya. Si Abah katanya pake hijab juga ya. Iya. Enggak doang. Abah pake sorba. Iya, iya, iya. Naik kuda. Nah kita lihat saja cuplikan video dari God Allow Me Please To Play Music. Ini jadi ini single kalian ya? Iya. Kita dengerin seperti apa ini dia? God Allow Me Please To Play Music. God Allow Me Please To Play Music. God Allow Me Please To Play Music. Wah, sakit kataan! Betul, ada nuansa-nuansa Garutnya. Play music. Cekoknya cekok Siti kamu berarti pake double pedal ya? Pake Itu bisa lancar kamu? Bisa Belajar juga? Belajar Udah gak usah dijawab Aba Aba tuh bisa main semua alat musik berarti? Iya Bisa main double pedal juga dia? Kalo double pedal engga sih Kamu bisa lebih hebat daripada Aba dong berarti? Engga Aba yang menunjukin satu lagi Satu ini atau Aba? Sangat suka Marcia Kalo kemarin kan sempet ngobrol sama Teppi Kalian pernah main sama Teppi juga kalo gak salah ya? Oh ini Marcia Dia muridnya om Muridnya om Teppi, oh pernah les sama Teppi ya Itu kan stroke nya kan kalo rock metal gini kan beda kan Yang do aon stroke Nah itu cano stroke-nya itu belajar sama Teppi? Iya iya aku sebetulnya aku lebih ke Kemarin itu lebih ke benerin dasar Or kad aku cuma belajar dari Aba Oh iya iya Jadi cuma belajar dasar dari Aba Nah sisanya kemarin di benerin dinƠ Kaya aku kan kelinking ini gak jalan Karena kelinkingku bengkok Oh Nah kemarin itu dicoba di alatih biar ini juga ikut jalan Oh kasar melodi juga ya? Iya Kalo manggung itu berarti pake dua gitar Di belakang Aba nge-backup Di belakang siapa ya? Kalau rhythmnya siapa? Gak ada backup Aku udah Jadi kalau Melodi di bottom-in sama bass aja? Iya Wah Sama double pedal? Kamu kan berarti gurunya Tepi nih ya Gondrong Kamu ngeliat dia di prediksi pake warna-warni joget-joget gitu Kamu ill-feel gak amat? Suka ketawa ketawa Engga Engga Loh kita aja ill-feel apa? Oke Voice of Bacheprot juga dapet surutan dari Majalah Heavy Metal dan Rock Inggris Metal Hammer Wow Dan dijuluki sebagai The metal band the world needs right now Wow Yang paling menginfluens apa sih? Dari bertiga aja maksudnya bukan masing-masing ya Tapi kalau dari Voice of Bacheprot ini Band yang paling menginfluens kalian apa? Kita sih lebih ke System of the Down Sama ada juga The Machine Itu? Dua itu ya Satu lama Yang satu lagi agak lumayan baru ya Iya Abah tuh The Machine Pernah ketemu? Amah persoan nilai Richmond The Machine Hampir Gimana ceritanya? Gimana nih? Jadi 2017 lalu kita pernah diundang ke Amerika Global Citizen Untuk ketemu sama Papi Tom Morello Gitaris Nariz Against Tapi Ya gak Pisanya gak kekejar Jadi kita gak jadi berantem Ya Padahal mau ketemu sama Tom Morello Iya Waduh 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 Ah gimana kalau kita undang mau Reno aja Pembalap Gimana kalau kalian mau ketemu sama Tom & Jerry gak? Dan kalian juga akan tampil di Wacken 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 Kapan itu? 2022 Itu festival metal bukan ya? Iya Itu salah satu festival yang terbesar Tapi kalian udah pernah kemana sih? Coba ceritanya Kalau luar negeri sih kita ke Bangkok Kalau offline Kalau yang online nya kita kemarin Gabung sama Main sama ini dari Woman of the world Woman of the world Dari London Ah itu ceritanya dong Woman of the world itu tuh Iya Keterlibatan kalian dalam Woman day ya? Iya World woman day Iya Terus Hari anak perempuan juga kemarin Jadi kita udah dua kali Main disana Timen sama mereka Acara mereka Jadi setiap perayaan kayak gitu Kita alhamdulillah selalu dapet kesempatan Untuk ikut Diundang ya Terus Orang tua gimana? Supportnya Anak-anaknya mainin metal begini Kalau dari Widi Awalnya gak ngijin Alas-alasannya apa? Eee Katanya ya pengennya Aku kan anak perempuan satu-satunya di rumah Jadi pengennya itu aku Kayak santri-santri gitu loh Lagi gitu ke pesantren Bukannya yang bawa-bawa gitar gitu Iya Tapi pas Dijinin 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 Semenjak tampil di TV Oh Jadi soalnya di kampung jadi terkena Mama jadi selan Iya Oke Tapi tetap Walaupun karena begitu Ngaji tetap tidak boleh ditinggalkan Iya Shalat juga Ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Nah Kalau Masya orang tua Iya Orang tua aku Gak sama juga gak ngizinin Oh iya? Iya Ngizinin Ngizininnya itu sama Setelah aku Apa Tampil di TV Terus sekarang Baru lihat lah Oh bener anak gua Sekarang udah bisa bantu perekonomian keluarga juga Wow Alhamdulillah Nah kalau Siti katanya dibiarin aja sama orang tuanya Enggak Gak Kayak gitu Kalau Siti gimana? Awalnya orang tua gimana? Jadi awalnya orang tua aku tuh terpengaruh sama teteh Jadi teteh aku yang gak setuju Oh Jadi teteh aku tuh nganggap kalo anak Ben kan di kampung tuh kayak pengangguran gitu Apa sih? Gak ada kerjaan Gak bakal jadi apa-apa Nah pas aku suruh dia jemput aku pas pulang sekolah Padahal aku gak perlu-perlu amat buat dijemput Biar dia tuh ngeliat latihan aku Dan setelah dia liat latihan aku Dan dia bilang ternyata dia tuh ngelakuin hal yang sama kok Kayak anak yang lain Ex school biasa Katanya gitu Dan yang dapet support full itu pas masuk TV juga sama kayak mereka Oke nih pasti udah pada gak sabar ya Kita pengen liat Seperti apa nih aksinya mereka ya Ini udah disiapkan alat-alat Ya ini Tuh silahkan dilihat tuh Single kedua ngomong-ngomong udah keluar belum sih? Udah ya? Oh udah Udah bisa diliat di Youtube ya? Udah liat di Youtube Udah Ya udah ayo Main Itu tuh ada tuh Alat-alat band Nah mereka siap-siap dulu Iya Ternyata Gua sering liat Tepi di Instagram-nya ngajarin ternyata dia itu tuh Si Marsha Iya Marsha Oh Pan San pas sama Tepi jadinya Marsha and the Bear Oh iya 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 Kita saskiki nih Saksikan Mereka nih penampilan mereka. Tapi pasti kan diijinan sama... Mereka mau ngejam-ngejam aja. Ini kita lihat dulu seperti apa ngejam aja. Nanti kita akan ajak ngobrol lagi ya. Kita lihat skill mereka seperti apa. Voice of Bacepro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! customeraller industry ... building a business Keren banget. Keren banget... Keren banget.. Keren banget keren banget. Baceproacチp. Baceproacチp... Betul kan beritik? Iya, iya, bener-bener. Juga. Wah. Biasa gak mau kalah. Kok kayak begini amat ya? Tomorello, tomorello, tomorello. Kok gak nyala? Dikecilin ya? Dimatiin dari sono kali. Weh. Eh, masuk dong. Weh. Masuk. Biar apa. Keren. Destani, bisa main semua. Gitar, gitar. Sekarang gitarnya. Gitar, gitar, gitar. Ini lebih pendek. Gila, gitarnya gizmod loh. Gizmod. Tomorello. Tomorello juga gak gini-gini amat bro. Gitarisnya AC, DC, AC, DC. Metal juga, metal juga, metal juga. Mau lakukan apa? Mau lakukan apa? Mau lakukan apa? Kreator bisa gak? Kreator. Lagu siapa? Megarit bisa gak? Megijet? Megijet. Megijet. Metalnya gak bisa? Sepulter aja yang bisa apa? Yang mana? Itu apa ya? Ketarik aja yuk. Ini ketinggian banget, susah banget main. Lo keren asli. Tapi mainnya susah. Lo kayak Angusyong, Angusyong. Angusyong AC, DC. Angusyong, iya ini AC, DC ini. Angusyong. Keren, keren, keren. Boah, keren. Lo kayak bujana, keren, keren. Keren. Keren, keren. 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 Kalian main metal, desa apa? Ayo main, main. Desa main, main. Desa main, main. Kok jadi alat percobaan begini sih, Bro? Main, main, main. Ini, kalo mau les sama dia aja. Bro, bangunnya rendit banget. Ayo main, ini apa? 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 Sama kecil, sama apa? Rescending machine. Rescending machine. Yang mana ya? Bila yang mana yang mana. Taruh, jangan susah-susah. Keren, 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 keren. Keren. Keren, keren. Keren, keren. 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 Keren, keren. 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 Bukan hanya musik, kamera dia bisa. Ini lighting kurang ya? V-O-B. V-O-B bukan bahasa Indonesia. V-O-B bukan ya? V-O-B bukan ya? V-O-B, voice of Bacepron. Jadi next sudah mengeluarkan single terbaru yang tadi, God Please, God Allow Me Please To Play Music. Setelah ini, apa proyek kedepannya? Kita sekarang sudah masuk lagi studio untuk rekaman. Jadi lagi nyicil-nyicil untuk nanti album. Wah, keren. Keren, keren. Keren, keren. V-O-B. Good luck buat weekend juga, weekend tournya nanti ya. Ini pasti banyak yang bangga juga sama karya-karya kalian, sama penampilan kalian ya. Setelah Garut dengan Dodolnya, ada lagi Garut dengan V-O-B-nya. Terima kasih. Iya. Dua-dua orang tiba-tiba ke band sih. Hah? Dua-dua orang ke band itu ke bawa? Dua-dua Garut ya? Iya, betul. Kok gak bawa? Kan udah setahun di Jakarta lah. Senang banget main kayaknya ya. Ini baru nih, keren nih. Keren, keren. Anak-anak band. Keren kalian, keren. Mbak mau nyanyi mbak? Saya pendekin dulu ya. Gak usah. Gak usah nih dari itu. Mau nyanyi nggak? Enggak, bisa nyanyi. Bisa nyanyi nggak? Enggak. Bisa. Bisa? Aku takut bagus. Pokoknya sukses buat kalian. Amin. Semoga dengan kalian hadir di sini orang tua juga semakin melihat. Wah, anak gua pilihan. Pilihan jalan hidupnya benar adanya. Iya. Dan akhirnya diijinan sama... Ijin, kan? Ijin. Ijin. Dan juga semakin membuka mata banyak orang lagi bahwa ternyata ada V.O.B ini. Voice of Lightroom. Mata dunia. Mata dunia. Terima kasih V.O.B sekali lagi ya. Terima kasih bahas-basi dari Dutra Ternyata yang mengamani. Terima kasih. Terima kasih Mali Music. Kita katakanlah Dutra Ternyata yang premier. Gas, gas, gas. Terima kasih seITTA. Terima kasih.